Halo bersimpal lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis accessstudio.org kita lanjutkan pembuatan software belajar menghitung untuk anak saya membuka project dan oke, langsung saya buka dan saya sudah mempunyai semacam ini dan jika saya simpan saya mempunyai tampilan semacam ini dan ini adalah tampilan hampir sama dengan saat di web browser dan saya merubah di di kanan saya mengganti float write oke, dan sekarang float write, lalu jika kemarin di javascript saya ingin ini hasilnya disable saya mau memindah ini saya pindah, saya cut dan saya menuju html lalu saya menuju di paling bawah dan saya memberikan script untuk javascript dan disini saya meng-copy paste disini otomatis saya sudah mempunyai tombol yang disable lalu saya menambahkan fungsi di javascript saat seseorang sudah memberikan nilai tertentu dan disini setelah orang memberikan nilai di html nya disini di hasilnya maka tombol akan berfungsi lagi dan disini saya langsung mengetikan dokumen dot get element by id dan disini saya langsung memberikan btn hasil jika saya memberikan 1 oke dan saya memberikan dot disable sama dengan 0 jika saya memberikan angka 1 maka otomatis disini akan hidup oke kita lanjutkan dan disini saya sudah mempunyai beberapa fungsi lalu saya mencek fungsi menang atau fungsi nilai dan disini saya memberikan fungsi nilai function nilai dan di nilai saya memberikan kurung buka kurung tutup lalu tanda semacam ini dan disini saya mengecek hasil saya mengecek hasil itu sama dengan angka 1 di kasih operator 10 oke seperti itu dan saya memberikan if dan di if saya memberikan oke saya memberikan variable mungkin var dan di variable saya memberikan angka ag1 mungkin dan di ag1 saya memberikan document element dot get element by id dan saya memberikan angka 1 oke seperti itu dan saya meng-copy base dan disini adalah 2 dan disini adalah 2 dan sekarang saya memberikan seperti ini jika oke saya memberikan operator juga copy base dan disini mungkin op op rt mungkin dan disini saya sudah mempunyai oke tk saya memberikan tk oke saya memberikan tk dan disini saya memberikan jika ag1 lalu oke saya memberikan variable juga var mungkin zoom sama dengan ag1 dan op saya memberikan op oke jika saya memberikan seperti ini saya rasa saya tidak dapat memberi angka memberikan tambah jika saya memberikan dot inor html lalu saya copy dan lalu saya cek di alert alert mungkin zoom dan mungkin saya berikan sorry ini lalu oke jika saya memberikan ini oke saya mungkin menghapus ini dulu atau saya memberikan nilai di script saya cut saya memberikan di script oke dan disini saya mempunyai semacam ini dan akan menjadi oke mungkin saya memberikan tag saja bukan inner tapi tag tag oke saya matikan dulu dan saya memberikan tag lalu disini juga tag oke jika saya memberikan seperti ini oke disini ada dia langsung dituliskan ini tidak ditambahkan oke saya ingin penambahan di fungsi ini dan di javascript saya mendeteksi opr sama dengan satu sama dengan ini op mungkin jika op saya langsung ke op saja if oke saya matikan alert if op sama dengan min berarti saya memberikan oke saya memberikan inner saja inner html tapi saya memberikan parse int ini untuk meng-convert angka yang ada di situ dan oke saya copy dan saya letakkan di sini dan di sini saya memberikan inner html dan kurung tutup dan di sini saya memberikan saya copy lalu saya memberikan jika kurang akan diberikan kurang lalu paste dan di sini 2 oke jika saya memberikan seperti ini dan saya memberikan mungkin variable hasil hasil nilai mungkin dan saya memberikan alert oke saya matikan dulu dan saya memberikan alert di alert saya memberikan hsln oke jika saya menonaktifkan saya sudah mempunyai none oke mungkin saya menonaktifkan dulu saya coba di sini oke tetap none oke saya lanjutkan ke video selanjutnya sampai jumpa salam terima kasih Terima kasih.